Intro Advent adalah masa penantian dan penantian akan natal yaitu kelahiran Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Masa Advent adalah waktu mempersiapkan rumah dan hati selama 4 minggu sebelum natal Advent juga merupakan permulaan masa liturgia yang baru Mengakhiri masa biasa yang panjang dan menunjukkan kita memasuki tahun gereja Baru dengan harapan dan kesabaran dalam mempersiapkan natal Persyukatuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI merayakan ibadah dan perayaan Advent tahun 2023 Pada hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 di kantor pusat PGI Jalan Salemba nomor 10 Ibadah dan perayaan Advent PGI tahun 2023 mengangkat tema Sesungguhnya Aku Inilah Hamba Tuhan Lukas 1 ayat 25 sampai dengan 38 dengan pengkotbah, pendeta, tongam, adam, masih itu, sekretas umum, kerja Kristen Pasundan, dan petugas utur, Rosyana Burmah Usai kebaktian dilakukan pelantikan pengurus Jaskrista Agar Ibu Bapak dapat melaksanakan tugas ini dengan baik Jadilah telah dan bagi orang-orang percaya Demi kemuliaan Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus Kemudian ada sambutan dari Ketua Umum PGI, Pendeta Yomar Bultong Kemudian sambutan dari IASan Kesehatan PGI, Dr. Loli Simanjintak Dikut dengan doa syafat oleh Pendeta Komala Serta doa makan oleh Pendeta Dr. Henry T. Lebang Kegiatan Kemudian dianggir dengan Ramatama Dan acara tukar gado Untuk semua karyawan PGI Seluruh Acara kebaktian dan Perayaan Advent PGI tahun 2023 Terpisah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Provinsi Jawa Barat Pendeta Jaheno Saragi STH MTH MMN yang hadir dalam Kegiatan perayaan dan ibadah Advent PGI 2003 Mengungkapkan Keprihatinannya terkait dengan Kesetaraan Beragama di Provinsi Jawa Barat Untuk membangun negara Saya pikir Teklain kita Hidup peduli sosama Dalam hidup peduli sosama ini Saya sudah melihat lebih 13 tahun di Jawa Barat Yakni Bagaimana menyangkut soal Equality Kesetaraan Sebagai umat beragama Kita berharap Semua setara Karena itu dijamin oleh konstitusi kita Yang kedua Menyangkut soal Pendidikan agama Kita berharap Itu setara Pendidikan agama Bepada semua agama Di Jawa Barat Termasuk di Indonesia Yang ketiga Menyangkut soal Dada hibah Jadi jangan ada perbedaan Yang satu dengan yang lain Baru yang keempat Menyangkut soal Bagaimana Kita di Jawa Barat Dari 27 kabupaten kota Hanya 3 orang pembimas Harapan kita Harus sama Dengan agama-agama yang lain Itu harapan kita Itu visi dan misi kita Karena itu kita berharap Jawa Barat Terlebih terbuka Untuk hal-hal seperti itu Demi untuk bangsa dan negara kita Jawaban merupakan penduduk Yang terbesar di Indonesia Karena itu harus melakukan sesuatu Untuk Indonesia Dan yang sering kita katakan Bahwa jabar Kahiji nomor satu Itu kahiji dalam Termasuk di bidang Undang-undang Di bidang kerukunan umat beragama Salam kerukunan Terima kasih Dari Salam 10 Media online Wartagereja.com Melaporkan Terima kasih Terima kasih